Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepada, ada berkat disitu. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan sebelum manusia, waktu Tuhan mencipta babi, Tuhan bilang baik, cipta ayam Tuhan bilang baik, semua yang diciptakan itu Tuhan bilang baik. Yang menarik adalah ketika melihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik, semua ciptaan sudah bagus, itu sudah baik, tapi melihat manusia sendiri Tuhan bilang tidak baik. Biasanya gampang, biasanya ialah manusia hanya cocok dengan manusia, manusia itu hanya cocok dengan manusia, manusia tidak cocok dengan babi, tidak cocok dengan binatang apapun, dan tidak cocok dengan benda-benda mati yang lain. Manusia cocok dengan manusia, sehingga kalau ada manusia meninggalkan manusia, manusia meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, hanya untuk membangun kecocokan dengan benda-benda mati. Itu ada yang salah, dan saya yakin dia pasti tidak bahagia, karena kalau kita ikut landasan firman, manusia cocok dengan manusia. Dari pengantar ini, saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa Tuhan yang bekerja membentuk keluarga-keluarga, adalah Tuhan yang rindu sekaligus untuk melihat kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh dinikmati oleh keluarga, asalkan dibangun di atas firman. Sekali lagi, kalau keluarga kuat, gereja kuat, kalau gereja kuat, maksa ini jadi kuat. Amsal pasal 29 ayat 2 bilang begini, jika orang benar bertambah, bersuka cita lah rakyat. Tapi kalau orang fasik, memerintah berkelukesah, ini rakyat. Nah sekarang dari mana ini suka cita ini? Ya kalau orang benar bertambah, dan orang benar harus dimulai dari keluarga-keluarga. Tetapi, bahwa kebahagiaan yang dibangun dan dilandaskan di atas firman itu tidak datang dengan begitu saja, tidak datang dengan begitu saja. Butuh dikelola, butuh dikelola dengan baik. Sebab salah mengelola justru produk dari keluarga ini produk yang bermasalah. Kalau dari rumah suka kepala batu, pasti di mana tempat, pasti kepala batu. Dari rumah tidak tahu senyum, pasti di mana-mana pun juga tidak tahu senyum. Dari rumah sudah tidak tahu tegur orang dan tidak tahu terima kasih, di mana-mana juga begitu. Karena kita produk dari rumah tangga. Dan karena itu harus dikelola. Suami istri harus ada pengelolaan. Juga orang tua dan anak harus ada pengelolaan. Untuk sampai pada bahagia yang Tuhan siapkan. Saya berhutbah di mana-mana tentang keluarga dan sebilan begini. Waktu Tuhan menciptakan manusia, tidak sekedar dibedakan laki-laki dan perempuan. Tidak sekedar itu. Ada semacam pola yang ditinggalkan. Semacam pola, kecenderungan. Yang sengaja ditinggalkan untuk laki-laki dan perempuan supaya berdasarkan kecenderungan-kecenderungan itu mereka bisa mengelolanya. Tercatat ada empat hal. Yang pertama, dari soal pola berpikir. Laki-laki itu kan cenderung berpikir yang masuk akal saja. Makanya laki-laki kalau bawa omong selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Sementara yang perempuan, yang ibu-ibu, yang nona-nona itu cenderung akan pakai perasaan. Makanya dong selalu omong bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Nah bayangkan kalau satu hanya saya pikir. Terus yang satu hanya bilang, saya rasa. Saya kira itu sulit, bahagia itu. Suami bilang, saya pikir lu semua ngerti. Ternyata tidak. Sementara yang ibu-ibu sangat berharap, supaya dong pemperasaan itu suami tahu. Mama marah. Tidak bisa, harus omong. Pengelolaan itu. Dari pola kerja, pola kerja. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Satu macam saja. Dari orang hanya pergi kantor saja. Tetapi dong kalau pulang itu, dong rasa kita terlalu capek. Kei, kei dong surabat seluruh pekerjaan. Jadi sepatu jujur yang buka harus anak-anak. Dasi yang buka istri. Kok dia kekerja? Karena polanya satu. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu pekerja jamak. Banyak. Bangun pagi dong bisa sambil buat kopi, bisa sambil setrika. Bisa sambil masak, bisa sambil siap anak, bisa sambil update status. Banyak itu. Pola ini bukan untuk dibandingkan. Bukan untuk dibandingkan. Pola ini untuk dikelola. Kecenderungan-kecenderungan ini. Supaya dikelola. Satu tunggal, satu jam. Nanti bahagia. Dari soal pola bicara. Laki-laki cenderung pendiam. Laki-laki itu cenderung pendiam. Cenderung ya, ada juga yang tidak cenderung. Kayak saya. Laki-laki cenderung pendiam. Tapi ibu-ibu itu sedikit cerewet. Sedikit. Sebuah penelitian bilang, seorang laki-laki kalau bicara satu hari kurang lebih 7.000 kata. Itu termasuk dia pun tersinggung. 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari. Minimal. Paling kurang. 21.000 kata. Saudara bayangkan, kalau satu hanya 7.000 baru satu 21.000. Pagi-pagi masing-masing supi kerja, toko, kantor, anak-anak supi sekolah. Mama mau 7.000, 21.000. Dan siapa? Akhirnya sudah bikin status di Facebook. Yang terakhir dari soal pola ingatan. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Hampir-hampir saya ingin sebutkan kurang konsisten. Cenderung cepat lupa. Dia baru kunci mobil begini, jalan 30 langkah terus. Tidak tahu saya suku kunci mobil. Laki-laki cenderung cepat lupa. Sehingga maaf, banyak laki kalau di luar rumah, diorang lupa. Kalau diorang ada istri. Karena polanya cenderung cepat lupa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Kalau sampai ada suami bilang orang ke saya, tidak pernah marah si ibu istri. Pasti yang protes si ibu istri. Tidak pernah apa. Mama memang tidak pernah. Yang mana ini? Ya itu hari itu. Yang mana? Yang tahun 1970. Ingatannya itu. Tajam sekali. Pola-pola ini, kecenderungan-kecenderungan ini. Sengaja ditinggalkan. Supaya kita kelola. Tapi yang terjadilah kita punya kesalahan pengelolaan. Yang kita sebut suami baik itu kalau ikut kita pun mau. Yang kita sebut istri baik itu kalau ikut kita pun mau. Kalau merendah sedikit, kalau ikut orang pun mau, saya kira juga baik itu. Nah sekarang mari kita belajar dari hal-hal ini. Pemacaan tadi sekaligus juga di kolosi mengisaratkan satu dua hal. Tentang suami, istri, tentang anak-anak dan orang tua. Harapan itu kurang lebih begini. Apa harapan terbesar dari seorang suami? Menurut Firman. Para suami menurut Firman diharapkan kita mengasihi dan memimpin keluarga. Mengasihi sekaligus memimpin. Itu harapan Firman. Silahkan masing-masing renungkan. Dia sudah betul-betul mengasihi dan memimpin dengan baik. Atau justru tidak. Kenapa? Karena laki-laki juga cenderung tidak mau bermasalah. Dari pada kastau, kau bakalai lebay. Tenangki. Kira-kira begitu. Apa harapan bagi seorang istri? Dua pembacaan itu memberi pesan, istri itu diharapkan bisa tunduk dan hormat kepada suami. Nanti sebentar kita belajar apa itu tunduk, apa itu hormat. Apa itu taat, apa itu patuh. Seorang istri diharapkan tunduk dan hormat. Supaya kedua-duanya bisa saling menghormati. Istri kepada suami, suami kepada istri. Nah itu dibangun di atas Firman. Sebab kalau laki-laki kehilangan penghormatan dari istri dan istri juga demikian. Sebenarnya kita hanya membangun sebuah rumah tangga tanpa nilai. Sekalipun mungkin kita 25 tahun, 30 tahun. Saudara, dalam harapan seperti yang tertulis dalam teks tadi, itu maka sebenarnya menurut Firman, larangan kerasnya adalah jangan coba-coba seorang suami atau seorang istri berangan-angan dan berhayal tentang suami orang lain atau istri dari orang lain. Jangan. Di pikiranmu harus bebas dari orang pu-suami atau dari orang pu-istri. Itu harus bebas. Kenapa? Sedikit menghayal tentang orang lain pu-suami, orang lain pu-istri, laki-laki lain atau perempuan lain, hayalan itu telah menambah rasa tidak puas kita terhadap pasangan. Hayalan itu kalau terus taruh di sini, taruh terus di sini, taruh di sini, itu membuat kita makin mencari kelemahan suami atau mencari kelemahan istri. Dan ketidakpuasan kita makin besar. Makin besar. Dan kadang-kadang kita kira kita telah salah memilih. Ada yang sempat terasa begitu kok. Renungkan saya jangan begini teh. Mam Tuhan lihat di sebelah bahaya. Jangan, jangan, jangan taruh laki-laki lain dan perempuan lain di sini. Nanti kita cenderung mencari kelemahan. Istri-istri juga. Jangan, ini sepertinya ringan saja, tapi saya ingin kasih tahu kita sebuah bahwa teks tadi memberi pesan bahwa seorang istri juga jangan berpikir supaya suami menghasilkan uang yang lebih banyak seperti orang lain. Jangan. Jangan pikir, iya bapak kok kenapa orang, kenapa, oh itu bahaya itu. Jangan. Tidak boleh. Jangan pernah berpikir kenapa suami saya tidak berpikir serapi dia. Jangan. Itu subanding itu. Dan kalau subanding itu dia akan pindah pihayalah. Masalah. Jangan, dia. Beli pikiran tanya ibu saya, kalau ibu sebilan bagus cukup. Ibu tanya suami, kalau sebilan bagus cukup. Tidak usah berharap ada dari yang lain. Tidak, yang lain omong itu barat. Diharapkan sekali saudara-saudara, bahwa seorang suami, seorang istri tidak boleh saling merasa bahwa pasangan mereka itu adalah kelas dua. Tidak saya tarah dengan dia. Saya rasa saya tidak pantas bicara dengan terlalu goblok. Jangan coba-coba masuk di situ. Karena bertahun-tahun kita akan hidup dengan keluarga. Kita akan hidup dengan istri, dengan suami. Dan kalau mereka ternyata kita merasa mereka kelas dua, bahaya. Dan dari pesan teks tadi, sebenarnya mengarahkan saya dan saudara, untuk sadar bahwa pasangan yang bijak, akan berupaya untuk menghindari percekcokan. Menghindari itu, perkelahian itu. Karena satu hormat terhadap yang lain. Tidak bagus, sebab ke lain. Orang-orang yang menunjukkan amarahnya, yang meluap-luap, itu menunjukkan ketidakbijaksanaannya. Kenapa? Karena semua orang punya potensi marah. Siapa yang tidak punya potensi marah? Semua orang punya potensi marah. Tetapi kalau amarah itu kemudian meledak-ledak, sampai tidak bisa terkendali, maka kita menunjukkan sebuah ketidakbijaksanaan. Apalagi dari suami ke istri, dari istri ke suami. Dan kalau sudah terluka, itu akan tersimpan besar. Mari kita lihat dulu sedikit soal anak-anak dan orang tua. Apa harapan untuk anak-anak? Dua pembatasan tadi memberi syarat bahwa harapan terbesar dari firman Tuhan untuk anak-anak ialah Anak-anak, taati orang tua. Anak-anak, hormati orang tua. Konteks di Ephesus itu berat. Kalau zaman sekarang, orang tua ada perhatikan anak, susiap kasih dia ini warisan. Dia mau apa, kasih. Terus kita bilang, anak-anak, hormati orang tua. Itu masuk akar. Tapi konteks mereka bermasalah. Anak-anak sementara dieksploitir oleh orang tua. Yang perempuan dijadikan pelahir. Yang laki-laki dijual sebagai budak. Dipekerjakan dengan keras. Dalam konteks yang keras itu. Nasihat ini datang. Anak-anak, hormati orang tua. Anak-anak, taati orang tua. Itu butuh sebuah kerendahan hati yang tinggi. Saya baca sebuah penelitian. Ini riset yang saya kira luar biasa hasilnya. Sekuler. Bukan gereja yang bikin. Di Amerika dari tahun 1938, setiap dua tahun. Melakukan sebuah penelitian yang menarik. Dengan hasil yang, dua hasil yang menurut saya luar biasa. Yang pertama, hasil dari penelitian itu mengatakan. Anak-anak yang dekat dengan orang tuanya. Yang dekat dengan orang tuanya. Selalu akan hidup lebih baik dari anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Kedekatan dengan orang tua membuat hidup yang lebih baik. Itu hasil penelitian. Yang kedua, anak-anak mana yang dekat sekali dengan dia punya mama. Dengan ibunya, anak-anak yang dekat dengan ibunya. Selalu punya kekuatan finansial lebih kuat dari anak-anak yang jauh dari ibunya. Hasil penelitian. Saya kemudian berpikir, betul eh. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu. Di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepada. Ada berkat di situ. Lalu ada apa harapan untuk orang tua. Supaya keluarga ini betul-betul dibangun di atas firman. Harapan untuk istri, harapan untuk suami, harapan untuk anak-anak. Sekarang harapan untuk orang tua. Dua pembacaan tadi yang memberi kesan ini. Orang tua, orang tua. Jangan menjengkelkan anak-anakmu. Jangan bikin numpuh hati jengkel. Jangan. Didiklah mereka. Tetapi dia pakai catatan. Didiklah dalam otoritas dan wibawa. Didik mereka dalam kapasitas kita sebagai bapak. Bapak tidak mahu. Dan kewibawaan. Dalam kewibawaan itu, kita sungguh akan menjadi contoh bagi mereka. Kenapa? Karena jika anak-anak tumbuh dengan sikap hormat pada orang tua, mereka juga akan cenderung menghormati pasangannya, istri atau suami. Nanti kalau mereka menikah, mereka akan menghormati mereka punya suami atau istri. Kalau anak-anaknya tumbuh dengan sikap hormat kepada orang tua. Dia akan menghormati orang tua, istri atau suami. Jadi kalau kita puana dan anak mantu bakalai terus itu, itu mungkin kita puhal juga. Jangan cepat-cepat bilang, jangan kayak bapak dan mama. Bapak dan mama bakalai bukan kayak kamu. Kita lebih parah. Jika anak-anak berpikir bahwa orang tuanya idiot, maka kita sudah jauh dari kepatuhan kepada mereka. Karena kalau anak-anak berpikir bahwa bapak, mama tidak sekolah, bapak, mama, anak-anak yang mau patuh. Kalau semulai dari pikiran, mereka bodoh. Mereka tidak bisa. Saudara, memiliki sikap positif, ini bagi yang belum menikah, yang belum menikah dengar. Memiliki sikap positif terhadap orang tua kita, sebelum kita menikah, menolong kita untuk memiliki sikap yang positif terhadap suami. Atau istri. Bersikaplah positif. Orang tua ada situ bersikap positif. Itu akan menolong. Menolong kita untuk selalu berpikir dan bersikap positif terhadap pasangan. Kalau kita hormat, kalau kita taat kepada orang tua, kita akan hormat, kita taat, kita tunuh kepada pasangan. Bila mana kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan Allah, itu sekaligus akan membuat kita menjadikan benteng yang kuat bagi keluarga. Masa 128 itu kestok begitu. Yang berbahagia adalah mereka yang takut Tuhan. Silahkan ada masalah kiri kanan. Silahkan. Yang takut Tuhan aman dalam keluarganya. Dia tidak dibentuk oleh sesuatu dari luar, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Kita tidak bisa. Tidak bisa untuk dua hal. Pertama, tidak bisa merubah ini dunia, kalau tidak merubah diri sendiri. Tidak bisa. Tapi juga, kita tidak bisa melarang dunia luar, tetapi memproteksi diri. Ini filosofi orang alur. Kita tidak bisa larang burung terbang lewat kita buat atas kepala. Yang kita jaga jangan sampai dibuang kotoran di atas kita pun kepala. Kita tidak bisa melarang orang untuk buat jalan lewat kita pun samping kebun. Yang kita jaga jangan sampai dan tolak kita pempagar untuk injak kita pun tanaman. Kita tidak bisa melarang itu dunia. Kita tidak bisa melarang untuk semua perempuan dan ibu-ibu di kota Kupang tidak boleh pakai celana umpan. Yang kita jaga jangan sampai dia pakai celana umpan, kita terumpan. Kita tidak bisa melarang dunia. Tapi harus ada kekuatan memproteksi. Dengan demikian kita belajar sekarang untuk menaruh percaya kepada Allah. Dan belajar untuk mengatakan sesuatu dengan positif. Menaruh percaya kepada Allah dan berkata sesuatu secara positif. Kadang-kadang kita pun kata-kata tidak positif. Kadang-kadang kata-kata kita kelihatan positif. Tapi justru negatif. Sudah, apa kerinduan terbesar dari keluarga-keluarga yang hidup di atas dasar firman? Ya, keluarga-keluarga itu punya kerinduan dalam mereka diberkati. Mari kita lihat, saudara. Keluarga yang diberkati itu seperti apa? Supaya kita coba-coba merendungkan, betul kok tidak saya di atas firman dan kemudian saya diberkati. Saya coba mencatat untuk kita kira-kira berapa hal? 5, 6, 6, 7. Satu, keluarga yang diberkati itu, saya mulai dari hal yang paling terakhirkan tadi sudah sempat saya bilang. Keluarga yang diberkati itu selalu akan memberikan ucapan kata-kata berkat. Memberikan ucapan kata-kata berkat kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Mama, saya perlu angkat kerja dulu. Papa hati-hati di jalan, Tuhan berkati. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak juga begitu. Memayangkan kalau anak, orang tua, masing-masing jalan tidak pernah togur satu daya lain, itu kata-kata berkat muncul di mana? Kalau tidak dimulai dari hubungan yang sehat. Di sini kita akan melihat bahwa anak-anak, keluarga kita, orang tua, istri, suami, punya sebuah kecerdasan emosional yang bagus. Saya selalu berpikir positif dan memberikan kritikan yang serius. Misalnya, untuk pendidikan hari-hari ini. Saya selalu bilang begini. Banyak sekolah-sekolah yang sudah bisa menciptakan orang pintar. Di Indonesia tidak kurang orang pintar. Tidak kurang. Yang kurang adalah orang pintar yang sekaligus punya karakter. Yang pintar sudah banyak. Bergelar. Dan bisa melakukan teori-teori. Bisa-bisa kasih keluar konsep dan teori yang bagus. Tapi sayang, ini tidak punya karakter. Tidak berkarakter. Dan kita lagi terpacu di situ. Kemudian anak-anak kita bisa tumbuh sebagai anak-anak yang punya kecerdasan intelektual yang bagus. Tapi sayang, kecerdasan sosialnya mati. Mereka pintar sekali menyanyi kita di bagu. Mereka berbahasa Inggris dengan bagus. Mereka menari dengan bagus. Tapi kalau kecerdasan sosialnya mati, dia sulit pekat terhadap lingkungannya. Sulit. Hati-hati kalau perhatian kita hanya tertuju kepada itu. Kepada kecerdasan intelektual. Dan mematikan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya. Kita gagal harusnya itu. Gagal. Tidak gampang ya mengurus manusia. Tapi ini hasil dari sebuah perlindungan terhadap firman ini. Setuju atau tidak setuju sekalipun. Kedua, keluarga-keluarga yang diberkati itu selalu akan memberikan penghargaan. Selalu akan memberikan penghargaan. Mama, terima kasih untuk ini makanan hari ini. Bagus. Menghilangkan papapu lapar. Hilang. Walaupun dia pun rasa. Tapi kasih sedikit penghargaan. Saudara, jangan biarkan orang lain puh istri yang menghargai suamimu. Jangan biarkan orang lain puh suami yang menghargai istrimu. Jangan. Jangan. Kata-kata pujian itu jangan datang dari orang lain. Datang dari rumah sendiri. Dari bapak, dari mama, dari orang tua, dari saudara. Kata-kata harus muncul dari mereka. Kalau kita menghargai mereka. Jangan. Jangan datang dari orang lain. Sian mama susten yang mati. Pih salon. Bagus-bagus pakai pakiat. Suami tidak pernah bilang. Suamimu. Dia akan cari pengakuan di mana-mana. Pengakuan itu kebutuhan. Awas kalau orang lain yang memenuhi kebutuhan istrimu. Orang lain yang memenuhi kebutuhan suamimu. Saya kira waktu saya kesini ke Koneki. Saya bilang, Koneki. Hal-hal kecil tolong dipakai dalam hidup ini. Dalam keluarga mu. Dan itu akan sangat memberkati engkau. Contoh. Eh bapak-bapak. Ibu-ibu. Nonono itu paling suka untuk kita tegur dorang. Mama. Saya tidak suka pakai. Mama pakai itu baju. Saya tidak suka. Terlalu terbuka itu. Dia senang kalau kita tegur dia. Besok dia sengaja pakai ulang. Untuk apa? Untuk kita tegur dia. Dorang ingin dimingin. Omong sedikit. Kita suka luang. Nanti dia sengaja tinggal terus kita bilang. Masa saya sebagai suami saya tidak bisa omong sedikit. Itu malam pulang dia tidak tidur. Kapan dia pikir bangun. Kau bapak-bapak larang ulang lain. Mama juga balas. Bapak. Saya tidak suka bapak pakai bapak pucelana. Itu celana saya dari tahun 1900. Ganti sedikit. Malah mulai tidak micing dengan bapak pucelana. Itu baik itu. Saling puji. Saya kasih kita waktu setengah menit. Setengah menit. Berpikir satu kata pujian untuk suami. Atau istri. Berpikir sedikit. Kalau boleh dalam hati, dalam kontak batian tajam itu tolong bilang. Itu menyenangkan hati. Eh, gombal itu kadang-kadang enak. Ibu-ibu itu tidak suka. Eh, kalau dapat kata-kata gombal itu. Tapi kayak enak di sini itu. Bicaralah sesuatu. Sayang. Kalau dia buat aiste terus bilang. Pak, teh manis kok tidak? Teh manis kok tidak tidak penting. Yang penting maka tetap manis. Wih, itu kayak. Dia jawab, dia bilang lebe. Tapi kayak enak di sini itu. Enak gitu. Enak. Jangan itu kalimat itu diberikan ke orang lain. Jangan. Kasih penghargaan. Pakai bahasa positif. Itu tadi kan saya bilang. Ini waktu saya bikin status ini banyak yang inbox saya dulu. Cari kerja. Saya bilang, jangan bilang. Ih, punggung-punggung. Itu tidak, tidak, tidak. Tidak bagus. Sayang. Iya. Dari mana? Ya, saya di sini. Maksudnya kok dari jauh saya suka kelihatan. Kata-kata enak. Gitu, enak gitu. Dengar. Kasih penghargaan ya. Jangan sampai kita sudah tidak pernah kasih penghargaan buat suami istri. Jangan sampai kita sudah tidak pernah lagi kasih penghargaan buat anak-anak di orang tua. Itu rumah tangga kita bermasalah. Rumah hanya tempat untuk kita ketemu sesaat tidur, bangun. Masing-masing mencari penghargaan di luar. Ketiga. Keluarga yang baik itu akan selalu memberikan sentuhan. Sentuhan. Bukan rabaan. Sentuhan. Ting. Sentuhan itu pakai rasa. Keluar. Orang tua menyentuh anak-anaknya. Hei, betapa anak setidur. Dia tidur ke di pembapak. Itu bagus itu. Bagus. Lakukan. Mahagia. Sentuh istri. Istri sentuh suami. Waktu tidur sentuh begini. Ternyata betapa suami pemuka begini. Sudah sentuh dia. Itu bahagia. Jangan orang tidur foto. Baru upload pada liur. Itu tidak bagus itu. Menghancurkan itu. Sentuhan. Tapi ingat. Sentuhan hanya khusus suami, istri, anak-anak. Jangan sentuh pembantu juga. Tidak boleh. Dalam jawab tadi khutbah bilang. Harus ada sentuhan. Mama. Keluar dulu kau sesentuh ame. Itu tidak bisa. Sentuhan. Coba renungkan. Sudah berapa lama saudara tidak tersentuh. Oleh orang-orang yang seharusnya menyentuh engkau. Rumah tangga. Tidak bahagia. Yang malah berapa sentuhan dong jangan renungkan. Jangan renungkan. Karena itu semua akan berefek ketika kita ada di luar rumah. Efeknya keras sekali. Renungkanlah. Hidup kalau hanya dikhususkan pada cari uang. Hidup kalau hanya dikhususkan itu. Dan kemudian kita lupa hal-hal ini. Kita membangun apa sesungguhnya? Keselesaian apakah yang kita maksudkan? Apa itu? Mas Nur 128 selalu bilang. Bahagia itu kalau takut Tuhan. Bahagia itu kalau makan jeripaya tangan sendiri. Bahagia itu kalau istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumah. Bahagia itu kalau anak-anakmu seperti tunas-tunas pohon saitun. Pohon anggur yang subur itu lambang suka cita. Dia di mana-mana tapi dia suka cita. Dia ada di rumah. Tugas di Surabaya, di Jakarta, di Denpasar. Nginap di Hotel Bintang 5. Sepri dari Sutra. Sarung bantal dari Sutra. Selimut dari Sutra. Berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa dipung sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah. Anak-anak seperti tunas pohon saitun. Pohon saitun itu menghasilkan minyak saitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak saitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak bisa menyembuhkan luka dari orang tuanya. Bahagia. Menyembuhkan luka itu bisa diterjemahkan dalam dua. Yang pertama, kalau cita-cita besar orang tua itu dipenuhi oleh anak-anaknya. Bahagia itu. Makanya orang tua bilang, anak-anak yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami ikat perut. Tidak apa-apa. Orang tua kalau ngomong ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Itu dong utang. Utang. Astaga anak-anaknya bahagia. Yang kedua, menyembuhkan luka itu bisa berarti harafia. Anak-anak kalau bisa menyembuhkan luka orang tuanya. Orang tua susah kibarat, kodoh yang urus, di kursi roda, hati senang. Suka cita, bahagia. Itu setiga. Berikan sentuhan. Kadang-kadang minta, Mak, kenapa? Sentuh sedikit. Sentuh. Sentuh itu kecas. Sentuh sedikit. Penting itu. Sentuh itu anak-anak doang dulu. Orang tua itu biar anak-anak pelukis sedikit doang dulu. Begitu. Sebentar pulang dari sini, pegang istri pun tangan jalan. Mari, Mak. Kita jalan. Iya, otonomis banyak. Kita duduk di sini sambil pegang tangan. Terus ambil pegang tangan, dong foto itu tangannya ambil pegang. Baik. Rahmat sentuh. Yang milik sendiri. Baik. Keempat. Rumah tangga yang diberkati itu selalu akan memberikan harapan masa depan. Ada harapan. Anak masa depan itu ada. Ada harapan. Saya percaya. Saya percaya. Saya bercerita dengan satu dua ibu. Dimana dokter ponis kalau anak tidak bisa selamat untuk jangka waktu sembilan bulan. Dia bilang ke saya, Pak Pendeta, saya percaya sepuluh anak akan hidup. Dia bilang terlepas dari nanti itu anak mau mati, kok tidak mati nanti di usia sembilan bulan nanti. Tapi saya harus percaya bahwa dia hidup. Hari ini itu anak kelas 2 SD. Lebih dari sembilan bulan. Ada harapan. Yang orang tua. Ini anak baru telepon mama, papa. Uang regis dong. Aduh. Tunggu bapak jual rumah. Itu ke anak dong langsung. Sudah-sudah bapak. Sudah-sudah. Harapan. Putus. Harus seperti kita urus anak-anak. Anak-anak kecil di bawah umur satu bulan itu tidak kenal memang kita. Kenal kok tidak? Ibu-ibu. Kenal ibu-ibu kok tidak? Anak umur satu bulan kenal dia pun mama kok tidak? Kenal kok tidak? Tidak kenal. Tapi kenapa mau urus? Ini poin yang berikut. Poin kelima. Rumah tangga yang diberkati itu selalu memberikan tanggung jawab. Bukan karena itu anak kenal dia pun mama. Tapi ada tanggung jawab yang besar. Terus tanggung jawab. Sekarang saya bertanggung jawab. Orang yang dari rumah tidak tahu bertanggung jawab itu selalu tidak akan konsisten. Ini omong begini, sendapin. Pindah omongin. Omongin begini, omongin begini. Tidak konsisten. Tanggung jawabnya nol. Sudara. Hal-hal itu serius. Kenapa? Karena kita lagi berjumpa dengan manusia-manusia. Dan manusia pertama. Yang kita temukan itu adalah suami, istri, anak-anak, orang tua. Berarti di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau begitu yang ke-6. Rumah tangga yang diberkati itu selalu akan memberikan keceriaan. Keceriaan. Bangun pagi langsung. Bangun pagi. Mama. Bangun pagi. Bangun pagi. Yang salah dulu. Bangun pagi. Kasih tunjuk sedikit itu keceriaan. Jangan muka asap. Betul bahwa masalah itu ada. Siapa yang tidak ada masalah? Semua orang punya masalah. Tapi jangan karena itu masalah merenggut semuanya. Ingat bahwa anak-anak kita itu doang tidak mengerti kita pun masalah. Doang hanya tahu jam minum susu doang minum. Doang tidak peduli kita putang sebelah apa besar. Doang tidak peduli. Doang hanya tahu bahwa doang dapat perhatian yang maksimal. Doang tidak peduli. Kita harapkan itu. Yang ketujuh. Ini hal ringan. Tapi saya ingin bilang. Rumah tangga yang diberkati. Akan selalu. Dia apa ya? Dia meminta saran. Menurut mama. Bapak menurut bapak. Anak-anak doang. Bapak rencana menikah lagi. Menurut lu bagaimana? Terus anak-anak bilang tidak bisa. Oh untung lu bilang begitu. Kalau tidak mungkin bapak sudah. Minta saran. Iya toh? Bagus. Jangan sampai suami terlalu egois. Tidak pernah minta. Eh saya kepala. Kepala. Kepala apa? Tapi kepala tidak terpisah dari tubuh. Coba kepala mana yang jalan sendiri? Kalau begitu. Catatan ini. Ada empat catatan terus hotbat selesai. Satu. Taat. Apa itu taat? Supaya ketika. Ya istri-istri. Taatlah. Segala macam. Taat yang dimana. Dia pemaksud. Alkitab memberi pesan yang kuat. Taat itu berhubungan keras. Dengan soal pemenuhan permintaan. Pemenuhan permintaan. Ada pemarah memang. Betul. Ada bakal lagi. Karena. Separu bilang. Mama ada sakit. Jadi kirim uang 5 juta. Separu bilang. Lu pun mama pun enak. Betul. Kita lagi beda itu. Tapi. Pemenuhan permintaan harus. Pemenuhan permintaan itu kiri-kiri begini. Dia pun jam makan. Urus dia makan. Harus. Ada masalah memang. Tapi pemenuhan permintaan menjadi penting. Itu taat. Taat berurusan dengan pemenuhan permintaan. Fokusnya di situ. Berusaha untuk memenuhi permintaan. Tetapi permintaan yang berkenan. Sebagai tubuh dan kepala. Yang adalah satu. Karena tubuh tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Tukang mana yang angka hamar. Paku-paku di situ terus itu. Hamar kenadi pun jari. Ibu jari. Tangan kiri. Terus ke tangan kiri. Marah-marah. Ambil ini hamar. Titik lagi tangan kanan pun. Tidak bisa. Jadi pemenuhan permintaan berkaitan dengan satu tidak menyakiti yang lain. Satu tidak mengorbankan yang lain. Tunduk. Hendaknya kau tunduk. Apa maksudnya? Ini sangat berurusan dengan penempatan diri sebagai bawahan. Penempatan diri sebagai bawahan. Saudara bayangkan kalau istri menjadi bawahan dari suaminya. Suami menjadi bawahan dari istrinya. Anak-anak menjadi bawahan dari orang tuanya. Orang tua menjadi bawahan dari anak-anaknya. Masa tidak bahagia? Saya baca satu tulisan kecil. Dia bilang begini. Rumah tangga itu terdiri dari satu tuan, satu nyonya, dan dua orang pembantu. Siapakah mereka? Tuhan itu saya. Nyonya itu saya puistri. Pembantu itu saya dan saya puistri. Satu tunduk terhadap yang lain. Satu menjadi bawah. Bayangkan kalau semua kepala habis. Mengirikan. Mari kita belajar tunduk sedikit. Supaya yang ketiga ini menjadi penting. Saling merendahkan diri. Karena kita akan menjadi bawahan satu dengan yang lain. Maka salinglah merendahkan diri. Dalam merendahkan diri itu ada penghormatan. Kita tidak merendahkan diri untuk siap menyerang. Kita merendahkan diri karena penghormatan bukan kira-kira begitu. Merendahkan diri karena sebuah penghormatan. Kalau tidak ini yang terjadi. Keempat. Kita akan jadi orang yang egois sekali. Sangat egois. Saya kalau saya omong ah. Sahabat tidak setuju. Silahkan keluar dari rumah. Karena saya tiap ada rumah tangga. Bapak. Hidup hanya mengancam ini. Tidak bisa. Egois itu. Dalam egois itu. Kita bisa terbawa ke banyak hal. Misalnya. Kalau ada suami. Yang menginginkan istri orang lain. Ada istri yang menginginkan suami orang lain. Oh itu egois. Dia sudah tidak lagi pikir. Dia pun istri pemperasaan. Dia sudah tidak lagi pikir. Dia pun anak-anak pemperasaan. Sudah tidak lagi pikir. Yang penting dia. Itu egois. Anak-anak. Yang mau melakukan kehendaknya sendiri. Bukan mengikuti kebijakan bersama. Dalam keluarga. Itu egois. Itu egois. Dan saya ingin catat lebih. Egois itu berdiri di belakang dosa. Saya ingin pakai kalimat itu. Egois itu berdiri di belakang dosa. Egois itu. Menjelaskan bahwa orang itu. Ingin mengangkat nilai diri. Dia ingin sekali mengangkat dirinya. Tapi caranya salah. Egois itu ingin menjelaskan. Orang itu ingin mengangkat diri. Tapi caranya salah. Cara yang benar ialah. Mengangkat diri harus dengan mengasihi. Bukan dengan egois. Mengangkat nilai diri. Bukan dengan egois. Tetapi dengan apa? Mengasihi. Itu nilai diri ada. Wibawa ada. Tidak ada orang yang mengasihi. Terlalu kehilangan wibawa. Tidak. Tidak. Mengangkat nilai diri. Hanya dilakukan dengan mengasihi. Tidak dengan egois. Itu merusak. Jadi. Jika kita benar-benar mau mengangkat nilai diri. Perlakukanlah suami. Perlakukanlah istri. Perlakukanlah anak-anak. Perlakukanlah orang tua. Dengan kasih. Yang besar. Itu akan jadi sesuatu yang menolong kita ketika kita ada di luar. Karena kita hidup dalam suasana itu. Itu cinta yang dasya. Siapa rindu supaya orang lain perbuat kepadanya. Perbuatlah duluan kepada orang lain. Kalau engkau rindu dikasihi. Kasihilah. Kalau engkau ingin dihormati. Hormatilah. Kalau engkau ingin dihargai. Hargailah lebih duluan. Kalau engkau ingin diampuni. Ampunilah. Pulang dan lakukanlah hal-hal ini. Tanda bahwa firman Tuhan berkuasa. Dasar mengubahkan. Ini bagi kita semua. Bagi saya yang berhutbah. Bagi Bapak Mama semua. Bagi anak-anak. Itu semua yang ada. Supaya jelas bahwa rumah tangga yang Tuhan Allah bangun itu. Betul firman menjadi dasar. Dan dimana kita ada. Di rumah. Di kantor. Di gerija. Dimana. Memang yang nyata itu. Tanpa kepura-pura. Tanpa kemunafikan. Kita ambil waktu sedikit. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita pulang dalam sukacita. Pikirkanlah satu kalimat bagi keluarga kita. Yang betul-betul kita rindu dibangun di atas dasar itu. Kita percaya Tuhan pulihkan keluarga kita. Dan hari ini saatnya. Karena pasti kita rindu kok. Kita rindu. Kita percaya Tuhan pulihkan keluarga kita.